Selain melihat kondisi harga kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan, wali kota juga meninjau bangunan pasar sementara Rawa Indah yang mengalami kebocoran pada talangan air yang sangat meresahkan para pedagang Rawa Indah. Dimana dari 8 titik yang mengalami kebocoran hingga saat ini sudah 7 titik yang telah selesai diperbaiki. Neni mengatakan sidak ini dilakukan terkait banyaknya keluhan dari para pedagang dengan adanya kebocoran pada talangan air di pasar Rawa Indah yang membuat kondisi pasar jika hujan turun menjadi becek, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan bagi para pedagang itu sendiri. Dan hal itu membuat pemerintah kota Bontohan turun tangan guna melakukan perbaikan talangan air tersebut. Bocor, ya bocor sudah dibaikin. Kan tadinya bocor, makanya ini juga salah satu kunjungan saya. Saya lihat di Facebook, katanya bocor, makanya saya perintahkan tolong lihat. Kalau memang bocor perbaiki Alhamdulillah. Sudah 7 titik dari 8 titik.